Halo teman-teman semua, baik lagi bersama Dimzidims Hari ini kita akan membahas tentang perkenalpotan Hari ini kita akan bahas perkenalpotan dari Suzuki Satria 2Tak Memilih kenalpot itu agak sembarang, jadi 2Tak Karena kenapa? Karakter tenaga dari motor-motor 2Tak ditentukan oleh kenalpot juga Ada sebagian dari kenalpot Kalau misalnya teman-teman pakai standar, kolong, samping kolong kayak begini Kalau standarnya sudah pasti melalui hitungan dari teknisi-teknisi yang membuat motor Tapi kalau misalnya kita pakai kenalpot aftermarket Ini beberapa tips yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua Tapi dengan syarat, motornya harus standar Saya belum ada portingan apa-apa, saya belum ada perubahan apa-apa Kargo masih standar, filter rudar masih dipakai, membran pun standar Semuanya standar, tidak ada papas-papasan Oke, sekarang saya menjelaskan dulu ada beberapa tipa kenalpot Pertama adalah tipa standar, standar yang bawaan motornya Pasti itu tidak usah dihinin lah, tidak usah dijelaskan lah Itu pasti sudah melalui perhitungan cermat oleh para pembuat motor Yang kedua adalah standar racing, seperti ini Ini teman-teman bisa lihat, seperti ini Nanti akan saya jelaskan Lalu ada ini kolong samping Atau kalau pembuatnya bilang ini BM Power Oke, di sini gemungannya ada di sini Dan juga stingernya agak panjang dibandingkan dengan standar Untuk bagian-bagian kenalpot sendiri Ini ada header Di sini ada chambernya Atau ruangan untuk di mana udara itu ketahan dulu sebelum dia terbuang Nah, di sini ada stingernya Kecil pasti Dan di sini ada silencer Oke Saya akan jelaskan pertama Untuk yang standar racing Kalau seperti ini, standar racing juga ada beberapa Kalau untuk satu atau dua tak sendiri Yang teman-teman harus lihat cermat adalah Yang ininya Leher kenalpot ini Leher header ini Dia biasanya Kalau misalnya mengikuti standar Dia menekuk Menekuk ke sini Ada beberapa model-tipe model Dari si Apa namanya Panda racing Yang langsung Begitu Yang lekukannya halus Seperti KYX ini Saya lagi pakai KYX Nanti saya Review-nya ada di pojok kanan atas Ini Kalau ini kan bengkok Bengkok Nah, kalau itu ada yang disarankan untuk satria dua tak Adalah yang ada lakukan seperti ini Karena kenapa itu mengikuti standar Standarnya seperti ini Oke Dan juga Diameter pipa ini Tidak boleh lebih besar dari standar Karena kenapa Kalau besar Kayak kita Kerapot kolongnya itu kan Sininya besar sekali ya Itu butuh Karakter tenaga yang Di atas Jadi teman-teman harus Sporting Biar mengayu tenaga bawahnya Dan kalau di sini Teman-teman bisa lihat Di sini headernya panjang Dia baru masuk ke chamber Nah, chambernya juga tidak gede-gede amat Tidak gede-gede amat Lalu Dia juga panjang Chambernya seperti ini Stingernya cukup pendek dan besar Lalu silencernya di sini Ini ada perbedaan beberapa Ini tipe-tipe untuk motor standar Yang tenaga bawahnya benar-benar di optimalisasikan Karena kalau motor ini atasnya ya Menurut saya sudah oke Tinggal bawahnya saja Karena dia ada Kalau di atas itu harus mengisi tenaga dulu Baru dia bisa laju Oke Dari tipe standar Ini tipe standar racing Kalau tipe Dengan seperti ini Teman-teman bisa lihat Di sini dia tidak melekuk Tapi lebih kepada Halus ininya Membulat Nah, di sini juga dia mid pipenya Langsung Di sini pendek Bisa teman-teman lihat Di sini headernya panjang Baru ke chamber Yang ini panjang baru ke chamber Yang ini Dia di sini langsung ke chamber Lalu stingernya juga lebih Kecil Daripada yang penelpot standar racing Di sini Silencernya panjang Ini karakter dengan penelpot yang tenaga bawahnya tidak ada Lebih kepada ngempos Tapi tenaga atasnya bisa Memproduksi dengan baik Powernya ya Di sini juga teman-teman lihat Di sini diameternya lebih besar Sedikit daripada standar Kalau menurut saya Ya Pemakaian saya di motor standar Penelpot dengan tipe seperti ini Tidak enak di bawah harian Karena kenapa Ini untuk kan Kita kan biasa stop and go Di pemacetan Saya pakai ini satu bulan Dua bulan Memang tidak Tidak inilah Tidak enak Dan juga kalau standar Tenaga atasnya ya Dia harus ngisi dulu Baru dia Jadi untuk kenalpot ini Teman-teman bisa Kalau misalnya pengen Pakai kenalpot ini Teman-teman bisa mengakali dengan Gear yang besar Gear belakang besar Atau gear belakangnya Gear depannya kecil Ya Jadi dia rasionya Enteng Ya Karena dia membutuhkan RPM tertentu Baru dia tenaganya ada Ini karakternya ya Mungkin di 7 ribuan Baru dia ngisi Ya Dan dia Ngisinya juga agak lama Kecuali teman-teman di porting Ya Tuh Ya Dan juga Karakter tenaga gini Dia Pokoknya di atas deh Ini Kalau saya bilang Kalau untuk kenalpot Motor standar Ini sih udah cukup Cuma ini Porting-porting aja lah Kalau ini Jadi teman-teman akan kecewa Kalau misalnya Pengennya suaranya Bagus Tapi tenaganya enak Suaranya bagus Yes Lebih bagus daripada Thunder Racing Tapi Karakter tenaganya Memang Harus diperhatikan Ya Jadi kalau teman-teman maunya ini Mesin standar Belum diapapain Standar gitu ya Belum ada porting Segala macem Teman-teman Pakai ini Ya zong Lebih baik saya sarankan Pemakaian Lapot standar Yang dibobok Atau standarnya aja lah Atau Tipe standar racing Seperti ini Ya Ini dipastikan Ya Tenaganya sesuai dengan Perminan teman-teman Tenaga bawahnya enak Tenaga bawahnya enak Tenaga atasnya juga enak Ya Jadi lebih merata Tetapi tidak Kalau kata orang-orang Tidak senjengat yang Apa namanya Si Biampower Atau kenal put Standar Eh Tolong Ya Karena itu harusnya Porting-porting Harusnya di porting Jadi udah enak Ya Ini standar pun enak Lebih Lebih-lebih Plong Daripada Standar Standar bener Yang satria Ya Itu dia sih Kalau gue bilang Memilih kenal put Satria itu Sedikit banyak Tricky Ya Teman-teman juga harus Jetting lagi Jetting karburator lagi Itu juga harus Melalui trial and error Tapi kalau saya bilang Lebih baik pakai kenal put Seperti ini Ya Yang harganya berapapun Terserah Yang penting Ininya Agak melekuk Agak melekuk Lalu Dia Diameter Tidak lebih besar Dari standar Lebih besar dari standar Saya pastikan RPM bawahnya Mempost Ya Itu sih Yang saya mau share Ke teman-teman semua Jadi Jangan salah pilih Ya Karena Itu semua Yang menentukan Tenaga adalah Si Kenal put Ya Kalau teman-teman Udah ubahan Dan segala macam Minimal Sudah porting Membran sudah berubah Dan Headnya udah dipapas Baru Silahkan Pakai yang BMPower Atau Kolong Sekalian Kalau kolong Lebih kepada Tenaga Benar-benar Atas Karena dia Kayak ninja Isinya Di RPM Sangat tinggi Itu aja Dari gue Kalau misalnya Range harganya Berapa Macem-macem Harganya Dari yang 100-100 Sampai Jutaan Juga Ada Tapi Saya Rekomendasi Kalau Standar Baiknya Pakai ini Aja Mas Oke Itu aja Dari saya Thank you For watching Kembali lagi Dengan Tips-tips Selanjutnya Dari Dimzir Oke Thank you